Halo, Pororo! Klik here to subscribe! Itu dinosaurus! Hari ini, Pororo dan teman-temannya ada di rumah Petty untuk membaca buku. Sang kelinci selalu mengejek sang kura-kura karena selalu lambat. Lalu suatu hari, kelinci dan kura-kura membuat perlombaan. Tiga, dua, satu, mulai! Cobalah untuk mengejarku. Sang kelinci memimpin perlombaan. Lalu sang kelinci berhenti dan menunggu kura-kura untuk mengejeknya. Tetap dia tertidur. Ketika sang kelinci tertidur, kura-kura pergi dengan sekuat tenaga agar dia bisa memenangkan pertandingan. Aku di sini. Tapi meskipun begitu, sang kelinci masih tertidur. Selesai. Wah, itu menyenangkan! Krang, krang, krang! Apa? Satu lagi? Krang, krang! Baiklah, kali ini aku yang akan membacakannya. Kali ini tentang dinosaurus. Kronosaurus? Ya, dinosaurus. Kau juga dinosaurus. Krang, krang! Baiklah, ayo kita baca. Pada zaman dahulu, banyak sekali dinosaurus yang tinggal di bumi. Dinosaurus tinggal di daratan, laut, dan di langit. Bumi dipenuhi oleh dinosaurus. Tapi cuacanya menjadi dingin dan dinosaurus tidak bisa tinggal lebih lama di sini. Sehingga dinosaurus menghilang. Selesai. Bagaimana itu? Krong bersedih karena mendengar semua dinosaurus menghilang. Krong? Ini unik kue untukmu. Ayo kita makan sama-sama. Krong? Aku hanya ingin membuat krong senang. Aku tidak bermaksud. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya tidak bisa membuat dinosaurus lagi. Membuat dinosaurus? Ya benar, itu dia. Apa? Mari mendekat. Sekarang semuanya dengar ya. Oh iya, diberi aku. Dituklenku. Krong, krong. 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 Wow, seekor dinosaurus benar-benar muncul. Kronk, gimana kau? Kronk, kronk, aku dinosaurus Pororo. Aku dinosaurus Luffy. Aku dinosaurus Bobby. Aku Peti Dinosaurus. Jangan terlalu bersedih, Kronk. Kau kan masih punya kami. Aku di sini juga. Dinosaurus robot ini mengagumkan, kan? Biar ku tunjukkan beberapa trik. Sekarang, berdiri. Kali ini, diri terbalik. Wow, berdua. Dan terakhir, diri dengan satu kaki. Lihat. Dengan bantuan teman-temannya, Kronk bisa kembali bahagia. Tapi, Eddie harus berlari mengelilingi taman bermain sepanjang hari. Tolong aku. Tolong aku. Berlayar di dalam hutan. Pororo dan teman-temannya ada di rumah Eddie. Eddie. Masuk. Eddie. Apa yang sedang kau lakukan? Aku selesai. Ini disebut perahu. Sebuah perahu? Ya, ini bisa mengapung di air. Wow, benar, kan? Sekarang, ayo kita pergi. Pergi kemana? Untuk membuat sebuah perahu. Itu terjatuh. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Potong itu dan pasang sebagai layar. Lalu kita bisa pergi jauh menuju lautan. Jadi, ayo cepatlah. Baiklah. Selesai. Sekarang, izinkan aku membawa kalian menuju laut yang mengagumkan dengan perahu ini. Tapi, bagaimana kita membawa perahu ini ke laut? Dia benar. Mereka ada di hutan sekarang. Bagaimana mereka menggerakkan perahu ke laut? Dorong lagi ke laut. Ayo, ayo dorong. Aku lelah. Ayo istirahat dulu sebentar. Ya, ayo istirahat dulu. Ya, baiklah. Ada jalanan bukit menurun di sana. Jadi, ini mengapung di air, kan? Ada ikan taut. Sekor paus. Di mana? Di sana. Ya, dia sangat besar. Tidak. Aku bilang tidak. Tidak. Apa, perahunya bergerak? Ya, lega sekali. Lega sekali. Aku lupa. Itu jalan menurun di bukit. Oh, perahunya berhenti. Oh, perahunya berhenti. Di sana. Oh, perahunya berhenti. Di sana. Ke sana, ke sana! Ke sini, ke situ! Trong, kau tidak apa-apa. Perahu! Gimana kau? Yippee! Hei, teman-teman! Itu dia! Pororo dan teman-temannya mengalami waktu yang berat. Saat menggerakkan perahu, tapi itu lebih berat lagi saat berlayar. Namaku Harry! Pororo dan teman-temannya cepat bola di pantai. Mari kita lihat. Oh, bagus! Sekarang giliran kita untuk menyerang. Pororo, tangkap! Pororo! Kemana perginya? Biar aku ambil. Aku dapat! Pororo! Sekarang kembali! Baiklah, baiklah! Apa itu? Hai! Hei! 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 Aku di sini! Rebit-rebit katak bernyanyi sepanjang malam! Hei! 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 Krang-krang? Hmm.. Siapa kau? Hai, aku Harry. Harry? Aha! Jadi teman kecil ini bernama Harry. Pororo dan teman-temannya membawa Harry ke rumah Pobi. Jadi, bagaimana kau bisa sampai di sini? Aku sedang dalam perjalanan ke pulau musim panas Pulau musim panas? Aku tinggal di hutan dengan cuaca yang sangat hangat Dan aku suka bernyanyi Danisa Diamlah Diam kau Tempat itu terlalu berbahaya untuk tempat tinggi aku Lalu, aku menemukan sebuah tempat bernama pulau musim panas Di sana menyenangkan Jadi, aku mulai berlayar menuju pulau musim panas Walaupun aku berhadapan dengan gelombang kuat Aku pikir akhirnya aku sampai di pulau musim panas Tapi ini masih bukan pulau musim panas Pulau musim panas sangat jauh dari sini Aku harus pergi Kenapa kau tidak tinggal hidup bersama kami? Kami tidak pernah buruk dengan teman kami Benarkah? Tapi kau pasti akan benci dengan nyanyianku Tidak, aku tidak akan mencari Benarkah? Tentu saja Tentu saja Terima kasih teman-teman Sekarang aku bisa bernyanyi sebanyak yang kau mau Tentu saja Tidak, aku akan nyanyi lagu untuk kami Terima kasih teman-teman Aski pun tidak ada yang mendengarkan Mereka bernyanyi gembira Mereka bernyanyi sampai pagi hari Rebit-rebit katak bernyanyi di waktu malam Rebit-rebit katak pembawakan lagu Terima kasih semuanya Bolehkah aku menyanyi sekali lagi? Aku rasa aku harus pulang Aku juga harus pulang Oh iya Lalu bagaimana denganmu, Harry? Aku rasa itu akan menjadi terbaik Kalau kau tinggal di sini Benarkah Benarkah? Baiklah, sampai jumpa Untuk menunjukkan rasa terima kasih Aku akan nyanyi untukmu sekali lagi Tidak, ini benar tidak apa-apa Jangan bilang tidak Rebit-rebit Rebit-rebit katak bernyanyi melewati malam Semua keluarganya bernyanyi bersama Meskipun tak ada yang mendengarkan mereka bernyanyi gembira Sepertinya Bobi akan mendengarkan semua lagu Harry sepanjang malam Membawakan lagu mereka secara lembut Aku sangat suka menyanyi Rebit-rebit katak bernyanyi sepanjang malam Semua keluarganya bernyanyi bersama Tidak ada yang mendengarkan nada mereka gembira Rebit-rebit katak bernyanyi sepanjang malam Semua keluarganya bernyanyi bersama Harry? Ya, apa? Ini sudah larut Kita harus ke tempat tidur Benarkah? Harry sadar Itu sudah waktunya untuk ke tempat tidur Selamat malam, Bobi Kami juga Selamat malam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dalam pertunjukanku Aku akan bernyanyi Aku akan bernyanyi Rebit-rebit katak bernyanyi sepanjang malam Semua keluarganya bernyanyi bersama Tidak ada yang mendengarkan nada mereka gembira Membawakan lagu mereka dengan lembut sampai pagi hari Rebit-rebit katak bernyanyi sepanjang malam Semua keluarganya bernyanyi bersama Apa yang terjadi? Harry, kau bernyanyi saat kau tidur? Benarkah? Baiklah, selamat malam lagi Tidur yang nyenyak ya Bobby Bobby Harry, ada apa? Tanganmu menyakitiku Tanganmu menyakitiku Bagaimana aku bisa tidur kau tanganmu di atasku Benarkah? Maafkan aku ya Saat tanganmu jatuh di atasku Aku pikir aku tertimpa batu yang banyak sekali Oh, pagi menjelang Pororo dan teman-teman yang lainnya pergi ke rumah Bobby Bobby Harry Tidak ada siapa-siapa Kemana ya mereka? Kau di sini? Hai Bobby Apa itu? Ini rumahku Bobby sudah membuatkan untukku Ayo, mari semuanya masuk Ini dia Wow, ini sangat hebat Kau sangat beruntung Sekarang kau punya rumah yang bagus Ingin melihatnya? Tentu Aku suka tempat tidur ini Harry Apa itu? Ini pesta kecil untukmu Karena kau sudah memiliki rumah Ben Iya Wow, sebuah pesta Selamat, Harry Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Rebit-rebit Kotak bernyanyi sepanjang malam Semua keluarganya bernyanyi bersama Tidak ada yang mendengarkan Mereka gembira Membawakan lagu Dengan aku sampai pagi hari Harry sangat bahagia dengan rumah barunya Sehingga dia bernyanyi sepanjang hari Sepanjang malam Krong, sang pelukis hebat Krong, krong, krong Krong Apa mau ikut berenang di taman? Krong, krong Kau ingin tetap di rumah? Krong Ya sudah Aku berangkat sendirian ya Krong 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 Oh sayang, rumah penuh dengan skrebel coretang. Kroong, 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 Kroong. Kroong, Kroong, kau sedang apa? Krong, lihat apa yang telah kau lakukan Krong, sekarang juga bersihkan Krong, kau masih punya waktu banyak untuk membersihkan semuanya Krong, itu sini berikan padaku dan terus bersihkan Krong harus membersihkan semua coretannya Tentu saja, perlu membantunya membersihkan Bersihkan Krong Krong, ini apa lagi Krong Apa kalian ada yang melihat Krong? Ya, kami tidak melihatnya Benarkah? Bukan apa-apa Ada coretan di perutmu Aku penasaran, apa itu bunga? Krong mencoret tikus selama aku tidur, lalu dia kabur Sepertinya Krong benar-benar suka menggambar Kalau dia tidak ada di sini Tidak Aku harus pulang Apa yang telah terjadi Semua coretan-coretan sudah hilang Hmm, bersih sekali Krong Oh ya Aku menemukannya Hehehe Tadah Di sini Mulai sekarang kau bisa menggambar di sini Saat kau sudah selesai Kau bisa menghapusnya dan menggambar di atasnya lagi Apakah Krong hanya akan menggambar di atas whiteboard? Kau menyukainya? Jepit rambut yang bagus Ini benar-benar bagus Wow, ini benar-benar bagus Lupi ingin memperlihatkan jepit rambutnya kepada teman-temannya Menurutmu ini akan berhasil Krong Hororok, Krong Halo, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sudah mempersiapkan pesta malam ini Kami sudah membuat donat Apakah itu... Bersiap-siap untuk makan donat lezat malam ini Pasti Ngomong-ngomong Perhatikan sesuatu yang berbeda pada aku Apa? Apa ini akan berhasil? Krong, kau tidak boleh mencicipinya Apa aku kelihatan berbeda? Krong, masak lebih lama sedikit lagi Aku harus pergi sekarang Baiklah, sampai bertemu malam ini Aku tidak percaya mereka tidak menyadari jepit rambutku yang sebagus ini Eddie Oh, ternyata kau Lupi Ayo masuk Iya Aku sedang membuat makanan istimewa untuk pesta malam ini Eddie Apa kau memperhatikan ada yang berbeda? Aku tidak tahu masakan yang aku buat Lihat dengan teliti Ada sesuatu yang berbeda Aku yakin kau penasaran masakan apa yang sedang kubuat, kan? Aku akan pergi sekarang Aku ingin pergi Nanti malam kutunjukkan Nah, jadi ditambah duduk Semua tidak menyadari kalau aku mengganti jepit rambutku Robi, kau bisa memancing ya? Kau juga tidak terlalu jelek untuk pemula Kau dapat banyak hari ini, aku tidak Apa kalian habis memancing? Kami pergi memancing Bobi mendapatkan banyak ikan Iya, mau lihat Banyak sekali Apa kalian mau perhatikan yang berbeda? Iya Oh, Lupi Bawalah beberapa ikan yang ku dapat Perhatikannya nanti saja Apa aku kelihatan berbeda? Ada berapa banyak ikan? Iya, banyak sekali Iya, ada satu, dua, tiga Lalu, dua, tiga Banyak sekali Aku akan pulang Sampai ketemu nanti Lima setelah empat Apa? Lupi sangat kecewa Karena teman-temannya tidak menyadari jepit rambut bagus barunya itu Saatnya berpesta Pororo dan teman-temannya berkumpul di rumah Lupi Satu, dua, tiga Tadaaa Wow Aku sudah membuat ini bersama Krong sepanjang hari Ini enak Apakah sekarang giliranku? Ini Wow Nah, sekarang giliranku Tunggu ya Ini namanya es krim Es krim? Ya, ini sangat enak Wow, enak sekali Teman-teman Ini aku buatkan teh Ini ambillah segelas Wow Ah, aromanya harum ya Iya Bunga itu sangat cantik Kalau dibikir-bikir Penjepit rambut Aku bisa terbang Pororo sedang bermain di rumah Eddie Wow Oh, itu suara Pororo Ayo kita lihat apa yang sedang terjadi Oh, wow Oh, wow Oh, wow Eddie, apa ini? Itu papan yang kubuat untuk teman-temanku Yang itu untukmu Pororo Benarkah? Oh, terima kasih Eddie Oh, wow Oh, wow Yeay Wah, kelihatannya lucu Ayo sekarang kita kendarai Ayo Dan punya teman kita yang lainnya disini saja Aku ke gunung duluan ya Kau datang belakangan bersama yang lain Oh, baiklah Ayo kita pergi Kenapa kau berlarian? Aku mau ke gunung Aku duluan ya Kau datang bersama Eddie Aku bisa menghadapi angin ini Aku disini Sekarang Waduh Oh, apa Oh, apa Oh, apa Oh, apa Oh, apa Ya Oh sayang, ternyata angin kencang telah membawa Pororo ke puncak minum es. Terima kasih, Eddie. Iya, sama-sama. Oh, anginnya bertiup kencang. Teman-teman mulai khawatir mengenai Pororo yang pergi ke burungan. Jangan, jangan, jangan! Angin! Waaaah. Oh. Waaaah. Yeay. Haaaaaa. Ha haaaaaa. Waaaah. Pororo terbang melewati salju yang menutupi gulung. Di mana Pororo? Anginnya bertiup sangat kencang. Yahuu! Apa itu yang baru saja terbalik melewati atas kepala kita? Itu terlihat sangat mirip dengan Pororo. Ayo kita bergini. Pororo! Apa kau baik-baik saja? Apa yang sudah kau lakukan? Apa kau lihat? Tadi aku terbang. Iya, kau terbang. Bagaimana caranya? Apa kau tanya pada aku bagaimana? Aku akan perlihatkan padamu. Pororo, jangan! Pororo! Pororo! Pororo, jangan! Pororo! Apa yang bisa kita lakukan untuk mengetikkan Pororo? Aku iri padamu! Aku ingin tahu apa yang dilakukan Pororo hari ini. Ini sangat berat! Pororo! Kalian sedang apa? Kami sedang memindahkan kayu untuk digunakan sebagai bungkus. Krong! 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 Krong, bisa pegang ini sebentar? Krong, bisa pegang ini sebentar? Krong! Krong! Silahkan masuk! Krong! 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 Memindahkan semua itu sekaligus! Tidak apa-apa! Ngomong-ngomong! Kau bilang kita akan pergi memancing! Krong! Oh iya! Di mana joranku? Di mana ya? Oh itu dia! Oh itu dia! Oh Pororo! Kau harus berhati-hati! Aku akan membantumu! Ini! Terimakasih! Terimakasih! Pororo dan Krong iri dengan ketinggian badan dan kekuatan tenaga Pobi! Pobi! Pasti rasanya enak sekali setinggi dan sekuat ini! Iya! Krong! Kok iri juga pada Pobi ya kan? Krong! Dan saljunya lebat ya! Ayo kita bertunduh sebentar! Krong! Kita aman disini walaupun saljunya lebat! Krong! Wah! Wow sudah berhenti! Tinggi kadang-kadang tidak enak juga! Ini dia! Kita akan memancing disini! Apa bisa kita mulai sekarang? Baiklah! Baiklah! Bisa! Oh sayang, esnya hancur karena Pobie tanuh berat. Pobie! 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 Hai, kalian sudah disini ya? Apa kalian sudah mendapat ikan? Dimana Pobie? Pobie! Pobie! Aku disini! Eh? Kalian disini ya? Apa yang sudah kau lakukan disini? Maaf, tapi apa kalian bisa membantuku? Teman-teman Pobie mencoba bersama-sama menyelamatkan Pobie. Jadi begitu kejadiannya. Sesuatu mungkin bisa terjadi jika kita terlambat. Ah, 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 ah Itu lebih baik. Asyik! Boneka saujung terbesar! Apa yang dilakukan oleh Pororo dan teman-temannya hari ini? Selesai. Sekarang kau yang coba. Baiklah. Selesai. Sekarang giliranmu. Kau pikir aku akan kalah? Hati-hati. Kita semua membuat sebuah boneka salju di hutan. Ayolah. Eddie berpikir kalau dia kalah dalam permainan karena Harry. Sekarang bisa kita mulai. Aku membayangkan siapa yang akan jadi terbaik. Itu pasti. Apa yang kau katakan? Dia membicarakan tentang aku. Pororo, Eddie. Bukankah sebaiknya kalian membentuk saljunya? Baiklah, kau mulai. Sebuah topi jerami di tengah musim dingin. Boneka salju kecil wajah lucu hidung bengkok. Harry, kau membuat boneka salju kerdil. Apa? Kerdil? Coba lihat seberapa besar kau bisa membuatnya. Ya, paling tidak lebih besar dari buatanmu. Baiklah. Bagaimana kalau lebih besar dari yang lainnya? Tentu saja. Benarkah? Bobby, krong. Eddie berkata kalau dia bisa membuat boneka salju lebih besar dari kalian. Eddie mungkin tidak termasuk dalam hal yang buruk. Krong. Benarkah? Paroro. Eh? Eddie berkata kalau dia akan membuat boneka salju yang lebih besar darimu. Apa? Kalau aku jadi dirimu, aku akan membuat boneka salju yang terbesar. Baiklah. Akan kutunjukkan padanya. Bagus. Eddie. Oh, Harry. Maafkan aku untuk... Paroro sudah membuat boneka salju yang besar untuk memberikanmu pelajaran. Apa? Kalau begitu, aku tidak boleh kalah. Paroro. Edipin apa? Mendengar apa yang dikatakan oleh Harry, Pororo dan Eddie membuat menggulung bola salju yang lebih besar untuk membuat boneka salju terbesar. Apa? Teman-teman, Sekarang kumpulkan semua bola salju yang sudah kita buat dan membuat boneka salju. Tungkus besar. Bagaimana kau bisa membuat begitu besar? Jika kau ingin membuat boneka salju, harus sebesar ini. Wow. Eddie. Itu sangat besar. Tapi tidak sebesar punya aku. Kalau begitu, ayo kita mengumpulnya. Teman-teman ya. Itu tidak berfungsi. Kami akan membawa bola salju padamu. Hati-hati. Hati-hati. Awas! Awas! Awas lagi! Oh tidak. Semua bola salju sudah berguling ke bawah juga. Oh itu tidak apa-apa? Eddie, maafkan aku. Bola saljunya berguling sendiri ke bawah. Kau tidak dengan sengaja melakukannya karena bola salju ku lebih besar darimu kan? Hah? Kau mau mulainya lagi? Baru saja kau bilang kalau aku tidak bisa membuat boneka salju yang besar. Aku tidak pernah bilang begitu. Aku sudah mendengarnya dari Harry. Harry, benarkah aku bilang begitu? Sebenarnya, Eddie mengajak boneka salju ku karena kecil. Jadi... Lalu kau membohongi kami. Hah? Tentikan kalian semua. Hah? Itu sudah salah karena Harry sudah berbohong. Tapi juga salah Eddie sudah mengajak kita lebih dahulu. Roro, Eddie. Maafkan aku. Aku juga minta maaf karena sudah bicara seperti itu. Ayo kita kembali sekarang. Apa itu? Itu kan bola salju yang kita buat. Bola saljunya menjadi beberapa bagian. Tunggu sebentar. Aku bisa membuat matanya. Ini dia. Wow. Wow. Tata. Boneka salju. Wow. Boneka salju terbesar yang pernah aku lihat. Dan Harry membuat boneka salju yang besar. Tidak. Bukan aku. Faroro, Eddie dan Harry membuatnya bersama. Kau benar. Jadi kalian bertiga. Jadi boneka salju terbesar itu dibuat oleh berempat. Termasuk pula krong. Betty kau hebat. Hari ini, Ororo dan teman-temannya pergi ke rumah Betty untuk bermain. Ayo kita mulai dan lihat. Tiga lima. Tiga enam. Tiga tujuh. Hai. Hai. Krong krong. Hai. Apa ini? Krong. Ini adalah hula hoop. Aku sedang berlatih. Krong. Krong krong. Ayo kita masuk. Teman lainnya akan segera datang. Krong. 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 Tentu saja kau bisa mencobanya. Aku akan ke dalam dulu. Cobalah. Ayo. Krong krong. Sekarang giliranku. Lihat ini. Apakah mencoba hula hoopnya? Ya itu menyenangkan ya kan? Krong. Krong. Sebuah bola. Ini. Aku akan membuat pangkanan. Kalian berdua main bola saja. Baiklah. Krong. Tunggu. Nanti tunggu aku selesai main. Ini menyenangkan. Dapat. Aku dapat. Krong. Krong krong krong. Tidak. Aku bermain dengan ini. Kororo dan Krong mulai memperebutkan bolanya. Mereka bisa terluka ketika bertengkar. Tangkap aku kororo. �sir. Kepul. A, ayr�AK. Heee. Harusnya kalian tidak berebut mainan. Eh berkawesi hati. Kami tidak berebut mainan. Krong krong. Mohon katakan. Tidak bisa dihendekkan. Hai. Hai, kalau di sini. Mereka bertengkar karena bola lagi. Fiii. Ini, kau bisa memainkannya. Petty menangkap bukunya. Petty terlihat hebat. Wow, itu sangat mengagumkan. Itu bukan apa-apa. Tolong. Di sana ada laba-laba. Seekor laba-laba. Aku benci laba-laba. Sepertinya, aku rasa ada sesuatu hal yang Petty takutkan. Beberapa hari kemudian, bayi gajah ini bertemu dengan teman-temannya. Saat bayi gajah yang sedang berjalan di tengah hutan, laba-laba ingin turun dari pohon dan... Aku benar-benar benci laba-laba. Pororo menyusut. Aku hitung sampai sepuluh. Semuanya sembunyi ya. Satu. Dua. Tiga. Pororo dan teman-temannya sedang bermain petak umpet. Tiga. Empat. Lima. Apa yang kau lakukan di sini? Enam. Ini tetap persembunyianku. Ayo, kita bersembunyi sama-sama. Siap atau tidak, aku datang. Tidak. Pororo. Karena Pororo, Harry harus bersembunyi di tempat lain. Aku datang. Di mana kalian? Krong, aku menemukanmu. Jejak kaki di atas saja. Pengarah ke pohon adalah pengwin. Krong, jejak kaki pengwin? Menemukanmu. Sekarang giliran Harry. Jejak kaki di atas saja. Pengarah ke pohon adalah pengwin. Di situ. Aku membayangkan di mana dia. Siapa itu? Aku menemukanmu. Semuanya sembunyi. Kalian aku sembunyi di mana? Harry. Di sini. Oh, tempat yang bagus. Di sini. Pororo sudah mengunci kotak surat. Harry tidak bisa keluar jika itu dikunci. Dia tidak akan mungkin menemukanku di sini. Oh, di mana aku? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Krong! Krong? 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 Aku di sini! Krong! 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 Aku di sini! Krong! 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 Oh, hati-hati, hati-hati. Gimana aku? Krong, aku di sini. Aku di sini. Apa yang harus kulakukan? Aku menemukanmu. Aku kira aku tidak bisa menemukanmu, benar kan? Apa yang terjadi? Kau tertidur selagi bermain petak umpet. Benarkah? Jadi Pororo sedang bermimpi. Sekarang yang harus kulakukan adalah menemukan Harry. Iya. Harry! Apa yang kau lakukan? Harry, kau tidak apa-apa. Wow, aku menemukan Harry juga. Hah? Pororo, kau mau bantu jadi ketahuan. Harry, maafkan perbuatanku ya. Kau bicara apa? Oh? Hmm. Pororo berfikir pada dirinya sendiri untuk tidak mengejek Harry karena memiliki badan yang kecil. Ini orang lain yang memilih terbaik. Oh. 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 Hehehe. Benyatuh. Peti, kau hebat sekali memancingnya. Terima kasih. Aku hebat, selamat ya. Terima kasih. Aku dapat. Kroh-kroh, kalian dapat yang besar. Aku mendapatkan juga. Selamat, Mami. Semuanya mendapatkan ikan. Tapi hanya Eddie yang mendapatkan ikan. Ini ikan terbesar yang pernah ditangkap. Benarkah? Tidak, tidak juga. Aku menangkap satu yang lebih besar dari itu. Benarkah? Ya, tentu saja. Aku memancing sendirian hari itu. Aku baru saja kembali ke rumah karena aku tidak menangkap satupun ikan. Lalu, aku menangkap satu yang besar. Aku menangkap satu yang lebih besar. Sakit. Anak. 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 Anak! 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 Panjanganku! Panjanganku! Terima kasih telah menonton! Coba saja aku lebih kuat. Aku mungkin bisa menangkap seekor hiu. Benarkah? Alah, paling kau bohong. Sepertinya teman-temannya tidak mempercayai apa yang diceritakan Eddy. Aku mengatakan yang sebenarnya. Itu hiu yang aku ceritakan pada kalian. Sekarang kalian percaya padaku, kan? Jangan marah hiu. Aku akan nyanyi untukmu. Rebet-rebet katak bernyanyi di waktu malam. Rebet-rebet katak bernyanyi. Ah, kau mengagetkanku. Ah, itu garam. Kita harus bagaimana? Sekarang semuanya percaya. Eddy menangkap seekor hiu. Tapi mereka harus terbawa berkeliling oleh hiu sejenak. Terima kasih telah menonton!